Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang kami beri judul Amalan Utama Sesudah Dhuha Jangan Anda Lewatkan Agar Berlimpah Rezeki dan Hajat Terkabul Di sini akan kita bahas yang pertama Zikir setelah sholat Dhuha Yaitu zikir dari hadis riwayat Imam Bukhari Diriwayatkan dari istri beliau Nabi Muhammad Yaitu Dewi Aisyah Yang menyatakan bahwa Setiap selesai sholat Dhuha Rasulullah selalu berdoa dengan zikir yang seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khfir li wa tub'adaiya innaka antat tawabur rahim Yang artinya Ya Allah ampunilah aku Dan maafkanlah aku Sesungguhnya Engkau maha peneripat obat dan maha penyayang Itulah hadis riwayat dari Imam Bukhari yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Setelah itu Juga Anda perlu Untuk membaca We read Asma'ul khusnah Yang sangat mustajab Tentang Amal Asma'ul khusnah Yaitu Asma'ul khusnah Tentang rezeki Bismillahirrahmanirrahim Ya fatta khuya rozaku Ya kafiya muhni Ya khayyu ya koyum Ya sebenarnya cukup empat Ya fatta khuya rozak Ya kafiya muhni Namun jika ingin Anda Doa Anda Permintaan Anda dikabulkan Maka tambahlah dengan Ya khayyu ya koyumu Karena Nabi Muhammad S.A.W. Ketika ada banyak masalah Beliau selalu mengucapkan Ya khayyu ya koyumu Sehingga doa Nabi Muhammad dikabulkan Jika kita mengikuti Apa yang dicontohkan Insya Allah Juga Allah akan mengabulkan Doa-doa kita Ada pun artinya Bismillahirrahmanirrahim Wahidat yang maha pembuka Wahidat yang maha Pemberi rezeki Wahidat yang Maha mencukupi Wahidat yang Maha Membuka Kekayaan Wahidat yang Maha hidup Wahidat yang Mengurus Semua Makhluknya Itulah arti dari Asmat Tadi Setelah itu Selayatnya Dan sepatutnya Anda Mengakhiri Rangkaian Ibadah Dukha itu Dukha Rikir Kemudian diakhiri dengan Doa khusus Solat Dukha Jangan lupa Ketika Mengakhiri Sorat Dukha Maka Awali Semua Doa Itu dengan Yang namanya Ta'awud Basmalah Hamdalah Dan Solawat Yang Bunyinya Minimal seperti ini Itu minimal Anda Seperti itu Membuka Doa Anda Setelah itu Barulah Anda Membaca Doa Yang ada Di dalam Kitab At-Tarhib Wat-Tarhib Imam Al-Mungdhir Mengatakan Doanya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Innad Dukha'a Dukha'uka Wal Bahaa'a Bahaa'uka Wal Jamala Jamaluka Wal Kuwata Kuwatuka Wal Kudurota Kudurotuka Wal Ismata Ismatuka Allahumma Inkana Rizki Fissamai Faangzilhu Wainkana Fil Ardi Fahrijhu Wainkana Muqsiron Fayassirhu Wainkana Kharoman Fatahhirhu Wainkana Ba'idan Waqoribhu Bihaqi Tuhai'ka Wa bahai'ka Wa jamalika Wa kuwatika Wa kudurotika Atini Maataita Ibadahka Surihin Setelah itu Jangan lupa Anda Akhiri Doa Anda Dengan Doa yang sangat Mustajab Agar doa Anda Dikabulkan oleh Allah SWT Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Dikhajati Wa Atini Ma Ataita Ibadah Kasulihin Rabbana Atina Fit Dunia Khasanah Wa Fil Akhirati Khasanah Wa Kina Azaban Nar Wa Sallallahu Ana Sayyidina Muhammadin Wa Ana Alihi Was Sohbihi Was Salim Itulah doa Yang Sangat Mustajab Untuk Anda Lakukan Kami doakan Anda berdoa Dengan khusuk Ikhlas Dan Allah Mengabulkan Doa Doa Anda Demikian Yang dapat kami Sampaihkan Ada kekurangan Kehilapan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi Taufiq Walidayah Wal Inayah Wal Barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh